Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu menyaksikan video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rezeki yang berkah dan berlimparuah pada sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu santai sahabat dengan alur film pilihan. Kali ini SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film bergenre romantis yang berjudul Nenu Lokal. 6 bulan yang lalu, seorang mahasiswa melalui ujiannya dengan bantuan dosen agar lulus dengan baik. Karena menurut dosen tersebut, mahasiswa itu adalah mahasiswa paling menjengkelkan di fakultas itu. Ia berharap mahasiswa itu bisa meninggalkan kampusnya dan tidak lagi bertemu dengannya kapanpun dan dimanapun. Ibu Babu sangat senang mengetahui anaknya sudah lulus dari kuliahnya. Namun Babu langsung bingung ketika semua orang bertanya apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Karena menurutnya itu adalah pertanyaan yang sangat membosankan. Suatu hari, Babu berkenalan dengan seorang gadis cantik bernama Kerti. Ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan mengatakan akan membuat Kerti jatuh cinta kepadanya. Babu meminta teman-temannya untuk menyelidiki gadis tersebut. Teman-temannya mengatakan Kerti adalah anak dari seorang dosen dan berkuliah di Universitas Woksen dan mengambil jurusan ekonomi. Maka Babu memutuskan untuk melanjutkan lagi kuliahnya dan mengikuti Kerti. Babu meminta persetujuan orang tuanya dan mereka pun setuju. Akhirnya keinginan Babu untuk bertemu dengan Kerti tercapai. Babu selalu melakukan hal-hal konyol untuk bisa menarik perhatian Kerti. Namun Kerti malah merasa sangat terganggu dengan sikap Babu. Kerti sering menceritakan kepada ayahnya bahwa ada seorang pria yang terus mengganggunya di kampus. Babu melakukan hal paling konyol di kampus. Ia mengatakan cintanya melalui ruang siaran yang ada di kampus hingga seluruh mahasiswa mendengar suara Babu di speaker yang terpasang di kelas. Kerti merasa sangat terganggu. Kemudian melaporkan kepada dekan kampusnya. Namun dekan tersebut yang menanyakan langsung kepada Babu alasannya membuat ia mengusir Kerti dan Babu dari ruangannya. Suatu hari Kerti diganggu oleh pereman-pereman jalanan. Melihat hal itu Babu mengajak Kerti untuk mengikuti pereman-pereman tersebut. Setelah sampai ke markas mereka, Babu meminta mereka untuk meminta maaf atas perlakuan mereka kepada Kerti. Namun para pereman tidak mau mengikuti kemauan Babu. Mereka malah menyerang Babu hingga perkelahian pun terjadi. Dan kemenangan berpihak kepada Babu. Membuat mereka meminta maaf kepada Kerti. Namun Kerti mengucapkan ia tidak akan jatuh cinta pada Babu hanya karena Babu menolongnya. Ayah Babu yang tadinya tidak menyetujui Babu mencintai Kerti berubah pikiran ketika melihat Kerti yang begitu cantik. Babu dan Ayah Kerti akhirnya bertemu. Mereka sama-sama terkejut dan tidak menyangka bahwa Babu menganggap Ayah Kerti adalah dosen yang menyebalkan begitu pun Ayah Kerti. Justru Ayah Kertilah yang membantu Babu menyelesaikan ujiannya dengan baik agar ia tidak lagi bertemu Babu di lain waktu. Namun ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Babu adalah pria yang selalu diceritakan oleh Kerti. Ayah Kerti menjelaskan kepada Kerti bahwa hal yang paling menyedihkan bagi seorang ayah adalah saat anak perempuan yang meninggalkannya setelah menikah. Babu yang sangat mencintai Kerti mencoba membahagiakannya, berharap bisa melewati sisa umurnya bersama-sama. Babu mengajak Kerti untuk menculik perasat pacar padu teman mereka di kampus yang akan dinikahi oleh seorang gadis yang tidak ia sukai. Kerti yang sebelumnya tidak mengerti merasa kecewa karena Babu melakukan hal yang bodoh. Namun ketika Kerti melihat padu sudah menunggu mereka di tepi jalan, Kerti mengerti. Padu juga menjelaskan bahwa ia yang meminta bantuan pada Babu. Kerti mengerti bahwa Babu telah menyelamatkan hidup padu dan perasat yang sama-sama saling mencintai. Karena menikahi orang yang salah akan membawa penderitaan seumur hidup mereka. Kerti tiba-tiba merasa kehilangan ketika Babu tidak mengganggunya di kampus. Bahkan di tempat biasa ia jumpai pun Babu tidak ada. Kerti mencoba menghubungi Babu dan malu-malu ia mengatakan sangat kehilangan Babu. Kemudian ia mulai mencintai Babu. Mendengar itu semua Babu merasa bahagia. Cintanya tak lagi bertepuk sebelah tangan. Kesokan harinya Babu ditelepon oleh salah satu preman yang pernah mengganggu Kerti. Ia mengatakan bahwa Kerti ada bersama mereka. Mendengar hal itu Babu langsung menuju markas mereka. Namun ia terkejut ketika sampai di sana ia melihat seorang polisi tampan tengah menghadapi preman-preman tersebut. Sementara Kerti sudah berhasil diselamatkan. Polisi itu mengatakan ia adalah Siddhartha Varma yang sudah mencintai Kerti selama empat tahun dan akan menikahinya tahun ini. Babu terkejut dan terdiam mendengar hal itu. Empat tahun yang lalu, Siddhartha Varma atau dipanggil Zidhu bertemu pertama kalinya dan sudah jatuh cinta kepada Kerti. Namun Kerti belum mencintainya. Zidhu berani langsung menemui ayah Kerti untuk menjadi istrinya. Saat itu Kerti mengatakan akan menuruti jodoh yang dipilih ayahnya untuk dirinya. Mendengar itu, Zidhu meminta kepada ayah Kerti agar ia akan menikahi Kerti dan meminta waktu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa menjamin masa depan Kerti. Sekarang, ia telah sukses sebagai inspektor polisi. Zidhu datang untuk membuktikan kepada Kerti dan sekarang Siddhu kembali dan akan menikahi Kerti. Ayah Kerti menjemput Kerti di kantor polisi setelah kejadian penculikan terhadap dirinya. Babu pun datang menjemput Kerti. Ia mengatakan pada ayah Kerti bahwa putrinya telah mencintai dirinya. Namun ayah Kerti mengatakan ia akan menikahkan Kerti dengan Siddhu yang telah memiliki pekerjaan yang baik seperti janjinya empat tahun yang lalu. Siddhu mengusir Babu dari kantor polisi namun Babu menolak. Ayah Kerti meyakinkan putrinya untuk mengatakan kepada Babu bahwa Kerti akan menikahi Siddhu tanggal 26 Oktober tahun ini. Namun di luar dugaan Kerti malah memberi tantangan kepada Babu untuk bisa menikahinya tanggal 26 Oktober nanti. Bagaimana Babu bisa mendapatkan restu ayahnya serta ayahnya bisa mengucapkan di hadapan banyak orang. Babu adalah menantu saya. Mendengar pernyataan Kerti semua terdiam. Babu tersenyum mendengar tantangan itu dan menerimanya. Ayah Kerti mengatakan dengan lantang bahwa ia tidak akan memberikan restu pada Babu untuk menikahi Kerti sampai kapanpun. Dan ia meragukan apakah dalam waktu 25 hari ia mampu membuat keajaiban. Ayah Kerti meminta Siddhu untuk mengambil hati Kerti agar bisa mencintainya. Semaksimal mungkin Siddhu berjanji akan menaklukkan hati Kerti. Di hari ulang tahunnya Kerti mendapatkan kejutan dan beberapa kado dari Siddhu. Namun ia menjadi gundah karena Babu yang ia harapkan melakukan hal itu sama sekali tidak seperti impiannya. Malah semua telpon yang masuk dari Kerti ditolak oleh Babu. Kerti kemudian menemui Babu dan mengatakan semua kekecewaannya kepadanya. Kemudian Babu mengajak Kerti ke sebuah toko furniture. Melihat-lihat dan membandingkan satu barang dengan barang lainnya. Lagi-lagi Kerti dibuat bingung oleh Babu. Karena setelah dari toko furniture ia kembali mengajak Kerti ke rumah Babu. Dan memperkenalkan kepada kedua orang tua Babu. Ayah dan ibu Babu sangat bahagia menyambut kedatangan Kerti. Di rumah orang tua Babu Kerti mendapatkan kehangatan walaupun mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Kerti diajak untuk makan siang bersama. Tanpa ragu ibu Babu menyuapi Kerti dengan penuh cinta. Hal yang tidak pernah ia dapatkan dan rasakan di keluarganya. Ibu Babu juga memberkati Kerti dan Babu agar selalu selamat dan juga bahagia. Kerti merasa sangat bahagia mendapatkan kebahagiaan yang sangat sederhana. Yang diberikan oleh Babu dan keluarganya. Babu mengatakan kebahagiaan itu sangat sederhana. Tidak selalu tentang uang. Berkumpul dengan keluarga, mengerti satu sama lain. Serta saling menghargai seluruh anggota keluarga. Itu adalah bahagia yang sesungguhnya. Semua itu akan Babu berikan kepada Kerti. Babu tidak mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan doa. Karena kebahagiaan dan doa untuk Kerti akan Babu berikan setiap hari ketika mereka melalui hari-hari bersama. Sementara di rumahnya, ayah Kerti telah menyiapkan segala sesuatu untuk pernikahan putrinya. Namun, berbeda dengan ibu Kerti yang mendukung putrinya dengan Babu sejak pertama membiarkan Babu mengajak putrinya. Keluarga Sidhu datang menemui keluarga Kerti. Namun, tidak diduga keluarga Babu pun datang untuk melamar Kerti juga. Sidhu merasa dipermalukan dan kemudian mengusir keluarga Babu. Mereka pun meninggalkan rumah Kerti. Namun, Babu tidak mau menyerah begitu saja. Ia pun sibuk menyiapkan untuk hari pernikahannya. Ayah Kerti pun selalu memberi semangat kepada Sidhu untuk melakukan sesuatu agar Babu mau mundur untuk menikahi Kerti. Akhirnya, Sidhu menggunakan kekuasaannya. Ia memenjarakan Sidhu dengan alasan pribadi dan membuat laporan palsu. Namun, Babu menggunakan teman-temannya untuk mengeluarkan dirinya dari penjara. Keesokan harinya, kantor polisi dipenuhi oleh semua penduduk sekitar. Mereka membuat laporan yang tidak masuk akal dan hanya membuat kantor polisi menjadi penuh. Mereka meminta untuk dipenjara sama seperti Babu karena hal pribadi membuat Babu masuk ke dalam penjara. Kejadian itu sampai ke komisaris. Ia menelpon Sidhu untuk melepaskan Babu. Namun, Sidhu tidak menanggapinya. Kantor polisi semakin siang semakin ramai. Untuk kedua kalinya, komisaris menelpon Sidhu. Dan sambil menahan malu dan marah kepada Babu, ia pun melepaskan Babu. Sampai menegati hari pernikahan, ayah Kerti pun belum juga memberikan restu kepada Babu. Karena ia menganggap Babu adalah lelaki yang tidak berguna dan tidak memiliki pekerjaan baik seperti Sidhu. Bagaimana mungkin Babu bisa membahagiakan Kerti nantinya? Sidhu kemudian mendatangi Kerti. Ia mengatakan menyerah pada Babu karena sampai saat ini ia tidak mampu membuat Kerti jatuh cinta kepadanya. Sidhu juga memberikan info tentang pekerjaan dengan penghasilan yang baik. Dengan itu, Babu akan disetujui oleh ayah Kerti. Wajah Kerti memancarkan kebahagiaan. Ia diantar Sidhu datang ke rumah Babu. Sampai di rumah Babu, Kerti mengatakan semuanya pada Babu agar menerima tawaran tersebut. Babu kemudian menelpon ayah Kerti dan mengatakan ia tidak akan mengubah karakternya dan mengikuti kemauan ayah mertuanya karena Babu bisa membuat Kerti bahagia dengan caranya sendiri. Kerti kecewa dan meninggalkan Babu sendiri di rumahnya. Sepanjang perjalanan pulang, Kerti menangis karena Babu tidak mau mengerti keadaan Kerti saat ini. Babu dan Kerti hanya bisa terdiam berharap ada keajaiban untuk besok di hari pernikahan Kerti. Hari pernikahan Kerti pun tiba, Kerti telah siap dan cantik duduk di altar pernikahan bersama dengan pendeta. Begitupun tamu-tamu tengah bergembira menyambut pernikahan Kerti. Namun tiba-tiba datang sekelompok orang yang dipimpin oleh mantan calon mertua Prasad, teman Babu dan Kerti yang mereka ganggu pernikahannya. Kini mereka datang untuk membunuh calon pengantin pria. Ayah Kerti menelpon Sidhu, sedangkan ibu menelpon Babu. Karena merasa bingung ada dua calon pengantin, maka ia meminta ayah Kerti untuk menyebutkan siapa calon pengantin pria sebenarnya sambil menerokan pistol ke arah Sidhu dan juga Babu. Ayah Kerti pun terdiam. Babu malah menantang ayah Kerti untuk mengatakan dengan lantang bahwa di depan tertulis pernikahan Kerti dan Siddhartha Varma. Maka silakan tembak Sidhu. Melihat itu, ayah Kerti secara tidak sadar mengatakan bahwa anak menantu mereka adalah Babu. Kerti terdiam. Pistol laras panjang langsung diarahkan kepada Babu. Babu mengatakan mencintai Kerti adalah kebahagiaannya. Ia berjanji akan membahagiakan Kerti dengan caranya. Mungkin Babu tidak selalu memberikan hadiah, namun tercipta jarak di antara mereka yang membuat itu semua menjadi semakin mesra. Babu mencontoh kedua orang tuanya. Walaupun mereka hidup dalam kesederhanaan, namun mereka selalu bahagia. Ayah Babu mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan cedera di kakinya dan kehilangan pekerjaannya. Namun ibu Babu menerimanya dengan ikhlas, lalu mereka mengalami kesulitan bersama-sama hingga mereka bisa memberikan pendidikan yang baik untuk Babu. Mendengar itu semua, si penodong mengatakan bahwa orang bisa menghasilkan uang namun tidak bisa menghasilkan cinta. Kemudian Babu telah membukakan pintu hati si penodong bahwa cinta yang dibutuhkan oleh anaknya bukanlah harta. Namun ayah Kerti kembali menentang Babu. Ia mengatakan bahwa siapa yang berani menyerangkan peluru ke hati mereka dialah yang berhak menikahi Kerti. Mendengar hal itu, Babu langsung menarik pelatuk pistolnya dan menembakkan dirinya tepat di dada Babu untuk membuktikan kesungguhan cintanya kepada Kerti. Babu sontak terkulai lemas dan Kerti mendekati tubuh Babu. Si penodong itu pun kemudian membawa Babu ke rumah sakit untuk menolongnya. Beberapa bulan kemudian Babu telah selamat. Ayah Kerti akhirnya mau tidak mau menikahkan putrinya dengan Babu. Cinta sejati di antara Babu dan juga Kerti akhirnya dapat dipersatukan setelah mengalami perjuangan yang sangat panjang. Film pun selesai. Nah sahabat demikianlah kisah cinta yang sangat kuat antara Babu dan juga Kerti. Mulang ya. Nah sahabat demikianlah kisah cinta yang sangat-sangat kuat antara Babu dan juga Kerti. Meskipun Babu mendapat banyak kerintangan, namun ia tetap berjuang mati-matian dengan sekuat tenaga demi meraih cinta sejatinya. Ia bahkan rela mati demi wanita yang sangat ia cintai. Sungguh kisah cinta yang sangat mengharukan ya sahabat. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sahabat semua sudah setia menyimak video-video SLMT TV. Terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. See you on the next video. Sehat selalu. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!